di sini ada tiga saya ulang lagi ada tiga persamaan yang merupakan representasi dari tiga pasar di sini tiga pasar-pasar pertama itu adalah kesempatannya ini kedua ini ketiga ini yang ditanyakan di sini tentukan keseimbangan harus ada tiga persamaan yang ada di sini Hai gitu kira-kira ya nah dari pertanyaannya ini Hai yang pasti kita akan mencari nilai P1 nya berapa ya kan satu itu berapa Hai terus P2 nya berapa ya Hai P3 nya juga Hai kapa Hai ini semua keseimbangan harga Anda bisa kalian bisa buka di modul alaman cinta-cinta harga-harga itu tidak ada spesifiknya ya dia kebahasannya di sekitar alaman 43 ya tapi 45-45 kita nggak perlu cari nilai keynya ya kita perlu cari adalah nilai P1 itu P2 P3 untuk menyeimbangkan persamaan ini ya Hai seperti itu Hai mana variable key yang ada di sini nggak ada sama sekali Hai mana ada variable key saja jadi kita kita akan mencari nilai keseimbangkan persamaan 45-43-44-45 tapi ini soal modifikasi ya ini soal modifikasi untuk mencari keseimbangan harga Hai untuk mencari keseimbangan harga Hai kita cari kita cari saja nilai P1 P2 P3 dengan metode substitusi Hai sub-ti-tu-si ya hai 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 nah kita coba selesaikan kita lihat disini ada P1 ada P1 ada 11 P2 nanti dari tiga persamaan ini kita mendapatkan dua persamaan dua persamaan itu nanti akan kita substitusi lagi sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang kita inginkan yang pertama karena ini ada minus P1 disini juga minus P1 disini Hai maka untuk menghilangkan variable P1 ya untuk menghilangkan variable P1 disini kita lihat yang paling gampang saja Oh koefisinya sama nih Hai sehingga kita ambil persamaan dua dan tiga di persamaan dua dan tiga kita ambil ya karena ini koefisinya sama kalau koefisinya sama kita bisa hilangkan variable ini ini untuk sementara ya Hai untuk memudahkan Oke persamaan Hai ya bersamaan dua dan tiga substitusi Hai persamaan Hai dua dan tiga Ayo kita ambil minus P1 di persamaan dua-duanya tambah Ayo kita ambil Dekara Hai Hai ini kurang dua ke-3 Hai sama dengan 26 Hai ya kemudian ada ini Hai persamaan tiga minus P1 kurang 2p2 ditambah 7p3 sama dengan 2p4 nah untuk menghilangkan salah satu variable nya karena ini untuk gampangnya kita lihat ini adalah sama koepisinya maka salah satunya kita kurangkan jadi kita kurangkan kurang berarti minus 1 dikurang minus 1 jadi hasilnya begini ya kalau ada kalau ada pengurangan begini minus 1 dikurang kurang kurang 1 itu artinya sama dengan minus 1 ditambah ini kan minus sekali minus ya ditambah 1 itu sama dengan 0 ya begitu ya jadi ini hilang tidak perlu bisa tulis ya atau saya tulis saja 0 ya 6p2 dikurang kurang 2p2 berarti ditambah ya 6 tambah 2 karena minus kali minus itu plus ya berarti ditambah 6 6 tambah 2 8 p2 nah begitu kemudian disini ada minus 2 p3 dikurang 7p3 hasilnya berapa nih ada yang tahu hasilnya hasilnya berapa minus 9p3 benar 2 kurang karena minus dikali plus itu hasilnya minus berarti minus 2 kurang 7p3 itu minus 9p3 ya sama dengan 26 kurang 24 berapa itu 2 ini menjadi persamaan 4 ya nah kira-kira mana lagi setelah ini kita ambil yang terserah yang ini dengan ini atau ini persamaan 1 dengan persamaan 2 atau persamaan 1 dengan persamaan 3 kita ambil persamaan 1 dengan 2 saja ya jadi persamaan 1 persamaan 1 dan dan berapa nih dan 2 substitusi ya substitusi jelas sampai sini sampai ini dulu ya ini sampai jalan sampai disini dulu jelas ya semuanya ada yang kurang jelas sampai disini sebelum saya lanjut kesini oke yang lain jelas ya oke jelas ya nah saya tulis ulang lagi 11 P1 ini persamaan 1 ya dikurang P2 dikurang P3 sama dengan 31 ya nah sekarang kita mau hilangkan juga nih sama dengan P1 nya yang P1 dengan yang variable P1 yang ada di persamaan 1 dan persamaan 2 nih nah untuk menghilangkan itu kita kali ini harus ada harus sama WVC nya ini 11 disini harusnya juga ada 11 disini ya supaya hilang P1 nya ya jadi kita kali disini 11 dikali ya dengan persamaan 2 minus minus P1 ditambah 6 E2 dikurang 2 E3 sama dengan 26 kenapa harus dikali 11 karena kita mau menghilangkan P1 makanya kita kali 11 supaya sama dengan koekis ini untuk persamaan 1 ya sehingga saya tulis ulang ya ini persamaan 1 saya tulis ulang persamaan 1 11 T1 dikurang T2 dikurang P3 sama dengan 31 ya nah sekarang yang ini kita kali 11 yang tadi berarti 11 kali minus P1 minus 11 P1 ya ya 11 kali 6 P2 ditambah 66 ya 66 P2 dikurang 11 kali 2 P3 berarti 22 P3 sama dengan 11 kali 26 berapa ada yang bisa bantu hitung 280 280 benar ya 180 nah sekarang tandanya nih kira-kira tandanya apa disini plus atau minus untuk menghilangkan variable P1 dari sini dari persamaan ini plus atau minus plus oke plus ya jadi minus P1 dikurang minus P1 11 P1 plus minus 11 P1 itu sama saja dengan 11 P1 dikurang 11 P1 silahkan 0 saya tulis 0 plus ya nah ini minus P2 plus 6 6 nih oh 66 ya sorry 66 P2 itu hasilnya berapa tuh 6 berapa jadi 66 kurang P2 eh 66 kurang 1 65 P 65 P P2 kemudian ini minus plus minus hasilnya ini minus 23 E 3 bukan 21 ini minus lah ya kecuali kalau dia plus disini salah satu plus maka itu menjadi pengurangan nah minus ditambah dengan minus situasinya adalah ini minus sama dengan kalau ini 286 ditambah 31 berapa tuh 7 ya 3 tambah 8 berapa 11 tambah 1 3 1 7 ini persamaan 5 ya udah dari hasil substitusi persamaan 2 persamaan ini kita dapatkan 2 persamaan baru 4 dan 5 sehingga untuk mendapatkan nilai variabel salah satu P2 dan P3 itu kita substitusi lagi ya persamaan persamaan 4 4 dan 5 ya nah sekarang kita ambil ini persamaan 4 itu 8 P2 dikurang 9 D3 sama dengan 2 ya ini ya kemudian ini 65 B2 D- 23 B3 B3 ya sama dengan 3 1 7 ya nah kita menghilangkan salah satu variabel gimana lagi gimana lagi ceritanya nih kita samakan yang mana sebenarnya yang kita mau hilangkan disini ya kita samakan koefisien ini koefisien angka angka sebelum variabel ya kira-kira gimana nih ? mana ceritanya nih? ini tidak bisa kelipatan karena ini 23 3 7 berarti kita mau hilangkan misalkan P2 ya kalau kita hilangkan P2 itu kira-kira bagaimana tuh? ada ide? berarti ini kita ini kita kali 65 ya dikali sama ini 8 P2 U kanjangnya dikurang 9 P3 sama dengan 2 kemudian kali silang aja 8 sampai sama penyebutnya eh sama koefisiennya dikali dengan ini 62 P2 P2 dikurang 23 P3 sama dengan 3 1 7 mana tuh ini otomatis sama penyebutnya yang disini yang jadi masalahnya itu adalah yang disini banyak nanti 65 kali 8 itu siapa yang bisa bantu saya hitung 65 kali 8 berapa? 520 cepat sekali hasil dari 520 P2 ya dikurang 65 kali 9 5 8 5 5 8 5 iya P3 ya Sama dengan 2 kali 65 berapa nih? 2 kali 65 130 oke nah dapatnya nah sekarang ini sama ya pastinya 5 5 20 8 kali 65 kan 5 20 juga 20 P udah mulai berat ya P2 dikurang 8 kali 23 berapa tuh? yang bisa bantu saya 8 kali 23 184 luar biasa 8 8 kali 3 17 berapa nih? wow 225 36 2.530 kita mau hilangkan ini sehingga yang kita dapat itu berapa nih 585 minus 585 ditambah 184 itu berapa ini kurangin berapa minus 401 sampai 3 wah sambungan ini minus berapa 130 kurang 253 2000 4 0 6 sehingga kita dapatkan P3 karena minus dengan minus itu sama saja dengan plus jadikan plus sama minus dengan minus jadi sama dengan 2 2 4 0 6 ya dikira-kira saja dibagi dengan 4 0 1 itu berapa tuh 6 oke katanya 6 oke nah kalau sudah dapat varietal P3 nya sudah mudah tuh untuk mendapatkan nilai P2 nya dari P3 ini oke 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 nah dari sini dari P3 ini kita ambil persamaan salah satu persamaan yang yang belum diolah di sini ya apakah persamaan 4 kah atau persamaan 5 kita ambil persamaan 4 aja karena lebih sederhana ya berarti masukkan substitusi P3 ops substitusi P3 sama dengan 6 ke persamaan persamaan 4 ya simpan ya ya oke oh aduh tidak получилось Ind home salt Ya eh semua 32 lagi ya kan Hai bilang ya tadi ya hai 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 Oke oke Wow masalahan teknis Oh iya ini saya saya keluar dengan sendirinya tadi Hai sebentar ya bukan ini Sampai-sampai 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 Lagi Sampai-sampai 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 Sampai Sampai-sampai 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 tadi Nah kemudian lapan kali ini sama ya 20 2520 P2 Hai dikurang 8x23 berapa nih Hai 8x23 berapa ada yang bisa bantu saya yang tadi itu loh yang hilang terima kasih Terima kasih. 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 sedikit lagi ya sedikit lagi tes 1,2 kita lanjut lagi ya tes, tes, dengar saya ya tes, kita lanjut lagi iya oke semoga bisa selesai malam ini waduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit oke kita lanjut ya jadi 8x65 atau gini aja sampai disini ini kan kalian sudah catat semua ya ya enggak yang disini halo halo tes 1,2 sampai sini sampai saya menghasilkan nilai saya menghasilkan nilai p3 itu kalian sudah catat tes 1,2 tes selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Okay. Cukup sampai disini. Terima kasih. 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 nilai D1 ya kalau sudah dapat D1, D2, dan D3 selesai kalian sudah dapat nilai D1 D2 D3 sudah selesai cukup ya, sampai disini jadi, hari ini hari ini, tes tes 1, 2 tes oke, tes 1, 2 ya semoga mesti ya, cukup sampai disini karena saya tidak bisa banyak menerangkan lagi ketika saya menulis, pasti saya keluar ya oke hari ini hadir semua ya tadi ya, nanti Mas Seifo, tolong di data hari ini dan semoga kalian bisa lulus semua 26 orang ini saya harap kalian benar-benar belajar karena soal bukan dari saya tapi dari universitas terbuka pusat Jakarta ya oke cukup ya saya mau mengucapkan kalau misalnya ada salah kata salah ucap dan salah penjelasan mohon dimaafkan dan selamat berjumpa lagi di lain kesempatan selamat malam selamat membantu dan semoga sukses sekalian semua tetap semangat belajar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati